Kepolisian Resort Situ Bondo, AKBP Andi Sinjaya bersama Kepala Dinas Kooperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemkap Situ Bondo, melakukan inspeksi mendesak ke sejumlah SPBU, Panarukan dan Kapongan, Senin, 28 Maret 2022. Sida dilakukan tidak lain untuk memantau dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan bakar jenis solar. Dalam sidak di dua SPBU tersebut, Kapolres mendapati stok BBM solar dalam keadaan kosong. Pengawas SPBU Panarukan, Totok mengatakan, untuk saat ini stok solar sedang tidak ada atau kosong, karena tidak ada pengiriman dari pihak Pertamina. Menurutnya, jatah solar di SPBU Panarukan untuk kebutuhan masyarakat umum dan para nelayan sebanyak 8.000 liter setiap pengiriman. Pengiriman sebanyak 8.000 liter di SPBU Panarukan, kata Totok, itu habis dalam waktu yang tidak lama. Sementara itu, pengawas SPBU Kapongan, Sugianto, selama 4 hari terakhir ini, stok BBM jenis solar selalu berkurang. Kapolres itu Bondo, AKBP Andi Sinjaya mengatakan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya telah melakukan monitoring dan pengawasan di SPBU yang ada di wilayah hukum Polres itu Bondo. Terjadinya kekosongan solar itu, kata perwira berpangkat dua melati di pundaknya ini menjelaskan, dikarena belum adanya dropping atau pengiriman dari pihak Pertamina. Kami dari Polres itu Bondo, beserta jajaran, melakukan monitoring dan juga pengawasan di SPBU-SPBU yang ada di wilayah hukum Situ Bondo. Kami melihat dari beberapa hari ini terjadi kekosongan, kosongan bahan bakar minyak jenis solar. Hanya solar saja yang memang beberapa hari ini ada terjadi kosongan. Hal ini disebabkan adanya suplai dari Pertamina yang menurut keterangan dari pihak pengawas SPBU itu belum didrop. Seperti contohnya hari ini kosong sejak kemarin siang, namun kami sudah melakukan pengamanan di titik-titik SPBU untuk mencegah terjadinya kemacetan laut rintas. Dan namun juga untuk solar ini juga tetap dilayani alternatif dengan adanya dex light, yang jenisnya sama dengan solar, namun ini merupakan jenis yang non-subsidi. Meski bio solar habis, namun pihak SPBU masih tetap melayani masyarakat dengan solar jenis dex. Selain itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau pihak SPBU agar dalam pendistribusian sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!